Gaji yang besar Menangkap Kepiting Raja Alaska Salah satu pekerjaan yang menghasilkan banyak rupiah yaitu menjadi penangkap kepiting Alaska. Para penangkap ini memiliki risiko yang besar karena harus menghadapi lautan dan cuaca yang ekstrim. Tidak banyak orang yang minat dengan pekerjaan ini meskipun memiliki gaji yang tinggi. Gaji nelayan ini mencapai 200 jutaan per bulannya atau sekitar 20 ribu dolar Amerika Serikat. Namun mereka harus bertaruh nyawa dalam menangkap kepiting Raja Alaska. Bagaimana tidak? Penangkapan kepiting tersebut dilakukan pada musim dingin dengan suhu 0 derajat Celcius. Pada tahun 2007 sebanyak 128 dari 100 ribu nelayan penangkap kepiting Raja Alaska itu meninggal karena cuaca yang ekstrim. Panen kepiting Raja Alaska dilakukan di musim yang pendek dari Oktober sampai Januari. Ketika musim tersebut para nelayan harus siap menghadapi cuaca yang ekstrim serta ombak yang menghantam kapal nantinya. Kepiting Raja Alaska besarnya mencapai satu lengan orang dewasa dan memang memiliki harga jual yang tinggi. Harganya pun bukan main bisa sampai 1 jutaan per kilonya. Bagaimana? Apakah kamu tertarik dengan pekerjaan ini? Kedua, teknisi turbin angin. Turbin angin memerlukan pemeliharaan secara berkala. Pemeliharaan dapat dilakukan setiap hari minggu, 6 bulanan maupun tahunan. Akan tetapi untuk merawat dan memperbaikinya bukan hal yang mudah. Dalam merawat dan memperbaikinya dibutuhkan seorang teknisi yang sudah terlatih, serta teknisi turbin angin ini merupakan salah satu pekerjaan yang paling berbahaya di dunia. Jumlah kecelakaan yang terjadi di sektor turbin angin meningkat, seiring dengan meningkatnya jumlah turbin angin yang dibangun. Hal ini dikarenakan para teknisi turbin harus memperbaiki dan merawat pada lokasi yang sangat tinggi, dan bagian yang sering rusak adalah baling-baling serta nasal yang terletak di atas tower turbin angin. Turbin angin yang akan diperbaiki tingginya bisa mencapai lebih dari 100 meter. Resiko dari para teknisi turbin angin ini sangatlah tinggi, seperti jika saat musim panas mereka akan bekerja pada kondisi yang sangat panas karena letak turbin itu sendiri cukup tinggi. Selain itu, para teknisi ini juga rentan terhadap resiko tersengat listrik karena bekerja pada sebuah pembangkit dengan tegangan 600 hingga 35.000 volt. Pertama, tukang las bawah lat. Profesi sebagai tukang las bawah lat ini merupakan pekerjaan nyata. Bahkan pekerjanya diberikan gaji yang cukup fantastis. Ya, tukang las bawah lat memang benar-benar dibayar tinggi dan dibayar per jam, tentu saja hal ini sebanding dengan banyaknya risiko yang bisa dia dapatkan. Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja, penyelam komersial dan tukang las bawah air memiliki upah rata-rata per jam 26,32 USD atau sekitar 370 ribu sedangkan upah tahunan rata-rata sekitar 54.750 USD atau sekitar 771 juta rupiah. Ada banyak saluran pipa yang melintasi berbagai kedalaman samudera dan membawa minyak di dalam saluran pipa. Ini tentu saja membuatnya selalu membutuhkan pemantaan dan perbaikan terus-menerus. Bila ada kebocoran minyak, tentu saja akan merusak alam di bawah laut. Perusahaan juga bisa terkena imbasnya biasanya akan didenda. Pengelasan adalah cara terbaik untuk memperbaiki logam yang rusak atau melemah dan menjaga kebocoran pipa-pipa saluran minyak.